Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel, bareng gue Kondar Salmat, keadaan yang pake Q So, di video kali ini gue mau ngebahas tentang Men Makeup Yes, bagi kalian yang tidak suka dengan materi ini, boleh leave tapi give me like first Daripada kalian komen yang aneh-aneh Dan jika ini buat kalian yang sedang membutuhkan, please stay nonton videonya sampai akhir Karena gue bakal bahas tentang Men Makeup di tahun 2021 Dan yes, nah sebelum kita mulai videonya, langkah baik di subscribe dulu channel ini Bujilah lonceng, and stay tuned Ku menangis membayangkan betapa basarnya dirimu Tanya hoa, oke lanjut tonton Oke, ini tahun 2021 dan ya kita saatnya untuk ngobrolin make up untuk cowok Ya, the reason gue bikin konten ini sekarang itu kayak bener-bener kayak baru satu jam yang lalu Gue lagi liat-liat Instagram biasa, aduh gak tau, I know cheap Gue lagi liat-liat Instagram gitu dan gamal men Thank you so much gamal, bro gamal udah follow back gue Dia ngeposting gitu, tentang kayak dari Jackpost Image Is Indonesian ready for channel's beauty product? Kayak gitu Jadi kayak ya di tahun 2021 ini cowok sudah mulai dipakai di dunia per make up-an Dan memang sudah banyak juga dan ya kenapa gue ada disini Dan gue pun dari kemarin-kemarin memang sudah ada rencana untuk bikin lebih banyak tutorial make up Dan lebih banyak review make up-make up yang bisa dipakai untuk cowok gitu Apalagi produk-produk lokal yang sekarang banyak banget bermunculan gitu Dan ya memang agak sedikit mahal sih sebenarnya make up tapi ini adalah hal yang penting karena beauty vlogger cowok itu gak banyak sih menurut gue Kayak grooming vlogger itu gak banyak, gak banyak banget apalagi yang bahas make up Kalo misalkan kalian pengen lebih apa ya, teredukasi gitu kan untuk pakai produk-produk atau skincare-skincare Cek videonya dia Terus ada gamal men, Tisna Saputra sama satu lagi Wesley Huang Yang Tisna sama Wesley tuh gak terlalu banyak fokus sama skincare Tapi ada tetap juga beberapa kayak skincare Lebih banyak ke kayak men-scrooming Nah untuk yang make up, untuk cowoknya itu gak banyak Skincare itu gak banyak Ada juga kayak gue ngeliat postingan terbaru itu di satu tahun atau tujuh bulan yang lalu Dan gak banyak lagi istilahnya muncul yang baru lagi Nah gue disini gerasa punya tanggung jawab Karena gue berpikir bahwa make up di tahun 2021 juga bakal banyak banget peminapnya apalagi cowok Karena sekarang udah bukan lagi kayak sesuatu hal yang Kalo di dunia modern tuh bukan sesuatu hal yang Apa sih namanya? Lumrah gitu Karena sekarang itu kayak We want to look perfect for ourselves Dan ya gue disini juga Nanti kedepannya memang bakal ada konten make up Tapi gak terlalu banyak kayak Make up yang you know Ke arah lebih cewek You know what I mean yang kayak super glam Segala macem Gue lebih kayak bakal ngasih tau tutorialnya yang Make up yang super duper natural Tapi tetep bernake up Untuk cowok Lebih kayak gitu Dan lebih pengen review produk-produk Produk-produk makeup Kayak misalkan foundation, cushion, pensal, dan segala macem Yang kira-kira ini bagus gak untuk dipake cowok segala macem Kayak gitu Dan ya kalo misalkan kalian Minat dan pengen gue lebih rajin untuk bikin ini Please subscribe Karena itu adalah rencana gue ke depan Tapi gak tau juga bakal Menjadi apa engga Gimana nanti ke depannya Tapi yang jelas udah ada di atas Oke Jadi disini gue bakal Bukan kasih tutorial sih Kayak ngasih perbedaan aja sih Make up cewek dan makeup cowok tuh seperti apa Dan produk-produknya apa aja yang dipake Dan hasilnya tuh seperti apa Kalian bisa liat sendiri Nah ini gue belum make up Ini gue baru kayak skincare-an aja Kalo misalkan kayak step-step skincare Gue udah bikin sih Di video-video sebelumnya Jadi kalian tinggal cek aja Nanti ada playlist khusus untuk make up So this is a make up video Oke Perbedaan make up cewek dan make up cowok Adalah dari segi hasilnya Kayak gitu Gak Basenya itu sama Sama yang dipake perempuan Udah kayak gitu Hasil produknya juga sama Tapi ada beberapa yang dikurangin Kayak misalkan eyeshadow Bright lipstick Eliner Mascara segala macem Nah Sesuanya kita mulai Ini gue udah tadi pake skincare Udah gitu gue berikutnya mau pakein Ini penting banget Yang namanya Poranger Dari Emina Ini adalah Gak apa sih namanya Gue kan lupa kan Ini kayak semacam primer gitu Untuk nutupin pori-pori Nah dia bentuknya seperti ini Ini harganya Rp60.000an Bisa belinya itu di Watson Atau gue bakalin semua Di base Nah primer ini penting banget Karena sebagai base makeup juga Udah kayak gitu Kayak nanti bisa Gue gak terlalu banyak tau Sebenernya Keuntungannya apa Karena gue nonton Beauty Blobbernya yang Cepet kan Nah jadi si primer ini Untuk nge-primer Jadi untuk mempersiapkan kulit Supaya nanti kayak foundation Atau misalkan Kayak pake bedak Atau segala macemnya Itu bisa Nempel Dan bisa keluar Lebih halus Kalau gak salah seperti itu Karena gue masih harus belajar Tentang masalah Makeup ini Nah udah selesai Berikutnya gue pakein Lagi foundation Nah foundation yang sering gue pake Adalah foundation dari Maybelline yang Fit Me Nomor 220 Ini adalah yang Matte plus Powerless Kayak biasanya gue pake yang Gwi Tapi gue lebih suka Yang matte sama powerless ini Nah gue juga ada rencana Ngu nyobain beberapa foundation Nanti Kayak misalkan kayak BLP Atau segala macem Yang bikin gue penasaran Yang ada Di iklan-iklan aja Seperti itu Nah pake aja Kayak dua pump Gue biasa taruh di sebelah sini Nah kenapa gue pengen review Foundation segala macem Karena beberapa foundation Yang gak cocok di kulit cowok Dan hasilnya itu kayak too much Nah perbedaannya Kalau misalkan kayak pake foundation Buat cewek dan cowok Nah gue bisa mulai Agak bagian simsor Kalau misalkan Foundation untuk cowok Itu jangan terlalu banyak pakenya Karena nanti bakal kayak 6 blop Nah gue gak suka pake beauty sponge Atau pake Apa sih namanya Kuas Karena kalau misalkan pake itu Itu kayak Gak rata Kalau pake ini tuh Kayak gue suka banget Sama permukaannya Lihat gue sering pake Jadi udah keser kayak gini Gue harus beli lagi Jadi kalau pake ini tuh Kayak merata gitu Nah Ini kalian bisa lihat Perbedaannya Yang ini kayak jatuhnya Lebih cerah Dan berasa kayak Lebih Apa sih namanya Kayak lebih rapi aja Mukanya Dan disini itu Kayak ada beberapa Warna kulit Yang gak rata Jadi meratakan Nah tujuannya Coba pake makeup adalah Seperti itu Kalau misalkan kulitnya Yang gak merata Kayak kemerahan Apalagi kalau misalkan Ada event-event Apalagi gue adalah Orang yang sering bikin konten Itu kan gak enak ya Dilihatnya tetep harus ada Kayak sempurnanya Nah disini adalah Tugasnya untuk Menggunakan makeup Dan untuk makeup sendiri Sebenernya di cowok itu Udah dipake dari dulu Apalagi di dunia entertainment Nah sekarang Kita gak usah Ngomongin kayak entertainment Karena beberapa orang Beberapa cowok Udah mulai pake makeup Ke daily basis Sehari-hari Untuk gue juga Gue kayak sering Apalagi di dunia kerja Gue kayak Yang dituntut banget Untuk yang namanya Selalu terlihat Bagus dan rapih Dan gue yakin juga Kayak Beberapa cowok di Mana namanya Di Jakarta Atau di Kehidupan-kehidupan Yang lebih modern Itu pada pake makeup Setidaknya mereka Menggunakan kayak Sunscreen Atau pelembab Atau segala macem Dan sekarang juga Skincare itu udah banyak banget Melajar lelak Dimana-mana Dan di kolom komentar Youtube gue pun Juga banyak yang Yang nanyain Namanya skincare Udah kayak gitu Skincare untuk cowok Juga sekarang udah Merajalela Dan banyak banget Kayak gitu Lanjut ke proses Berikutnya Adalah menggunakan Powder Atau bedak tabur Ini dari Revlon Ini udah Tulisannya udah gak ada Yang Touch and Glow Base Powder Yang Soap Base Nomor 069 Ini harganya Rp 59.000 Itu ada di Guardia Di Pokoknya di toko-toko makeup Yang di mall Gue belinya Kenapa kita pake Pake Face Powder Karena Untuk Nge-set Si Apasanya Si foundationnya Biar kita tuh Nggak luntur Nah Pakainya Kayak gini Nah Untuk Beli Face Powder pun Kalian juga harus hati-hati Karena Nggak bisa terlalu putih Kalau misalkan Kalian Bukan yang putih Nah Terlihat memang kayak putih Tapi gue bukan Berkulit putih Gue kulitnya itu agak Kekuning-kuningan Kayak gitu Jadi Kalian juga harus Ngecek Warna Untuk si bedak taburnya Itu seperti apa Paling enak sih Yang Transclusion Yang Transclusion Itu adalah Yang Nggak ada warnanya Kalau nggak salah Ya Tapi nggak tau juga Nah Jangan lupa juga Untuk bagian belakang Puping Leher Segala macem Biar ini Ngeset Nah Tadi kan Agak sedikit Kayak masih berminyak Kayak glowing Tapi bukan glowing Yang kita pengen Nah berikutnya adalah Menggunakan Setting Powder ini Biar Ngeset Kayak gitu Udah kayak gitu Kalian harus punya juga brush Seperti ini Ini gue belinya Waktu dulu Dimana gue lupa Untuk kayak nyapuin Si akses-akses Biar nggak terlalu Yang namanya Ngegumpal di satu tempat Ini kan udah sampai sini Sebenarnya udah selesai Untuk di muka Kita lanjutnya adalah Ke alis Nah alis itu sangat penting banget Untuk cowok juga Biar kelihatan Lebih kayak rapi Tapi ada beberapa Trick yang kalian harus Masterin dulu Sebelum Kalian bisa menguasain Alis yang sempurna Biar nggak kelihatan Pake alis Kayak gitu Kalau misalkan kalian Udah ada alisnya Atau sudah ada rampi Seperti gue Tinggal di Apa namanya Di sisir dulu Seperti ini Ke atas Dan ini pake alisnya Gue pake yang Purbasari Yang Pro Liner Gak tau yang nomor berapa Nanti gue bakal link Untuk pembeliannya di ini Nah kalian terus langsung Maju bagian Kayak garis yang kosongnya aja Bagian bawah Terus bagian atas juga Ini kosong Udah kayak gitu Di Arsir Menggunakan Spatulanya Sudah kayak gini Kalau misalkan kalian punya Brow Gel Ini gue ada Take a Brow Dari Berry M Ini bagus banget Untuk biar nge-set Si rambut halisnya tuh Ke atas Selesai Udah kayak gitu Berikutnya Gue menggunakan Lip Balm Ini adalah yang Paslin Lip Therapy Ini harga Rp 35.000 Gue suka banget sama ini Karena bikin Bibir gue tuh Gak pecah-pecah Dan kering Ataupun kayak Ada peti-peti gitu Gue gak suka Kalau misalkan peti kayak gitu Nah tahapan yang terakhir Ini adalah menggunakan Lipstick Nah lipstick ini Jangan menggunakan Yang terlalu terang Jadi kayak warna-warna Natural aja Ini gue pake yang Catrice Dark Lip Glow Yang nomor 010 One shade fits all Nah ini tuh warnanya tuh Hitam Sebenarnya kayak lipstick Arab itu Tapi gak Kayak yang disiniin Jadi menyesuaikan Warna Kelit Dan Terlihat lebih natural Walaupun agak sedikit merah Nah sayangnya sekali Si Catrice ini Udah mulai agak susah Dicarinya karena dia Gak tau Bangkrut Gak tau apa Pokoknya kayak Udah mulai Gak ada Di Bogor sih Kalau di Bogor Udah gak ada Dan ini pun belinya Lagi diskon Ditar 17 ribu Dan yang terakhir adalah Menggunakan Protecting Mist Ini dari Vixie Sebenarnya gue lagi Mau nyobain ada Protecting Mist Yang bikin Si makeupnya itu Tetap stay Tapi nanti Bakal gue bikin Di video selanjutnya Kalau misalkan ada Video makeup lagi Makanya kalian harus subscribe Biar gue lebih semangat lagi bikin Nah itu dia video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Ini adalah video makeup terbaru di tahun 2021 Satu walaupun produk-produknya sama Tapi I promise Kalau gue ada Do it Nanti Gue bakal lebih rajin Untuk Nge-review Makeup-makeup Yang ada di Indonesia Mostly makeup Ya of course Untuk cewek Karena buat cowok itu Masih jarang banget Ada satu makeup cowo Yang khusus banget Buat cowok Tapi itu Di luar negeri Namanya wirepin Pengen nyobain banget Dari kemarin Tapi kayaknya Shapingnya itu Masih mahal Dan ya I'm small youtuber Yang udah 4 tahun Tapi followersnya Pelan banget Dan penghasilannya juga pelan Tapi gue harus tetap bersyukur Dan ya You guys Yang masih nonton gue Masih bikin gue Keep going Makanya Please subscribe gue Biar ada semangat Kayak gitu gue bikinnya Oke Thank you so much guys If you enjoy this video Please give me big thumbs up Jangan lupa di kasih tau Di kolom komentar Kira-kira Makeup Apa yang harus gue bikin Selanjutnya Of course makeup seperti ini Kayak Produk makeup apa Yang bikin lo penasaran Yang harus gue coba dulu Bagus apa enggak Di poli cowok Oke Dan ya Please follow semua Social media gue At Kodarsalman Instagram Youtube Twitter Facebook Semuanya di Kodarsalman Dan TikTok Kodarsalman 16 Oke Dan yang paling penting Adalah Please share video ini Ke semua orang Yang membutuhkan video ini Dan Please juga subscribe Channel Youtube ini Biar gue lebih semangat Bikin Youtube And Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you guys for watching Jangan lupa Ditonton video gue Yang lainnya Di follow semua Social media gue Dan subscribe Terima kasih telah menonton